Intro Yes, kembali lagi di COD Comedy on Delivery Peserta yang berikutnya, ya, seorang wanita, tadi pria, ini gak nyalek Ya, biduan cantik yang sama nasibnya tapi sama kayak dede tadi Tidak sengaja jadi artis Ini gak nyalek? Gak nyalek? Biduan? Tapi gak sengaja jadi artis Ah, berarti dia sering dicolek gak? Ah, tidak, sabun kalau dicolek Ya udah, kita panggil saja niladia Nina Dari awal opening bilang Nina, Nina silahkan Apa ya, maaf Bapak, Bapak dibohongin pas daftar tadi ya Eh, sebentar biar ibu tahu awalnya saya itu nama saya Nina emang Nina siapa? Nina Tamam, Nina di jatuh di sini Oh, lu bilang kata lagi nama KTP, nama paspor Ini belah guba, kok lu Jadi maksudnya gimana sih? Nama lu sebenarnya? Nama lu siapa sih? Nama gua aslinya KTP itu Nina Nama paspor, Nina Niman kempit Nama paspor, Nina Niman kempit Naga serius lu yang bener Nina Niman kempit Lagi ada nama KTP, nama paspor, nama panggung Nama artis Ntar di Nisan apa kalau di Nisan Almarumah Kalau begitu inilah dia Nina Alpa, Carolina kempit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormatin Boleh izin saya bercerita? Boleh Saya mau menceritain dari awal saya dulu Belum jadi artis ya Waktu saya jadi biduan Tahun berapa ini? Tahun 2000 Eh jadi biduan? Ya Dari kelas 6 SD Dari kelas 6 lu udah kerja? Dari kelas 6 SD itu saya udah mulai latihan-latihan Latihan nyanyi, latihan vokal Itu udah timbul gatel-gatelnya pada saat itu? Bukan itu dong Itu biduan Dari kelas 6 SD saya itu udah mulai nyanyi Kelas 1 SMP udah mulai manggung nih ceritanya Anu kan namanya single parent alias janda ya kan Apa-apa sendiri, bom motor sendiri Terus beberes juga sendiri gitu Pulang malem lah ceritanya ya Namanya main malem ya kan Karena saya sering nyanyi di Depok Udah dah tuh Kan suka ngelewatin tuh namanya jalan tanah baru Baru aja dibeliin kan? Bukan baru aja dibeliin Emang jalan tanah baru Tanah baru Baru aja dibeliin Dia kan beli ke lagunya Bergandengan Nama aneh Nonton koboy Lanjut gak? Lanjut Karena sering nyanyi di Depok Terus lewat tanah baru mulu kan kita Nah setiap jam 1 malam udah pasti namanya ada rajia disitu Rajia biasa Turat surat SNK Oh iya iya Karena saya sering disitu kan gak mungkin ya namanya single parent ya Saya nungguin abang jam 3 subuh, jam 4 subuh gak mungkin kan Saya nungguin itu Nunggu sih Kenapa lu harus nungguin? Lu lewat aja kan? Ya makanya Pemeriksaan kan kudunya cuma dicek doang Nah itu dia masalahnya begini bu Saya akan gak punya SIM Oh nungguin-nungguin pemeriksaan kelar Iya Bisa lewat Iya Begitu Ini orang bermasalah banget ya KTV nembak Kawin 16 SIM gak punya SIM gak punya Gak banyak Bener-bener nih bocah Nah pak aduk Karena saya gini-gini Karena saya pikir begini ya Hep dah Kagak mungkin banget gue nungguin polisi kelar Yaudah lah gue terpaksa gue pulang nih Oh cuek aja berani aja Iya Lewat tanah baru Saya lewat begini Berdoa sama dalam hati gini Ya Allah mudah-mudahan Jangan ada rajia gitu ya Ya Udah Kita bawa muteran Lampu kelap kelip Nuh kayaknya ada rajia Udah kita santai Oh wing wing Eh wing wing Udah gitu bang Lampu doang Kedip-kedip gitu Udah Saya jalan naik motor Mulai Apa sih namanya Kalau kata kita tuh Tenangin diri gitu Yang Sok cantik gitu Ngen Udah mulai-mulai dekat Tiba polisi Ngen Saya jalan Tugit-�ugit Udah 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 mulai dekat nih polisi Kata si pak polisi gini Minggir-minggir Keren Iya pak Mau diperhentiin Iya mau diperhentiin Iya pak Yang ingin Ia mendingienia Berhenti dulu Iya Polisi pertama lewat Iya Polisi kedua Lewat lagi Berhenti-berhenti Iya pak ini mau berhenti Iya Yang ketiga iya lu emang enak gue gak kena Gue tawa pas gue nengok depan gue polisi Gak pake nge-rem Ya lu jansot tau dia gak nge-rem Ini gak pake nge-rem Tapi gue harus gue lagi jampat nengok Wah emang enak gue gak kena Lu tau polisi depan gue apaan Ada lampu-lampunya kedep-kedip tau kan Yang buat setik Itu tiba-tiba muka gue Oh ditampok polisi loh Karena lu pergi dari temen-temennya Iya karena gue satu dua lampu Oh diajar pake tongkat lampu Lampu yang ngeting gedip-gedip Helm gue sampe kepet-kepet Kaca helmnya Kaca helmnya pecah Tapi gue selamat Tapi gue selamat Enggak berhenti bang Gue selamat bang Ini helm dong Pas gue buka spion gue Spion kan kena ya kan Kena si tilangnya itu apa sih Si pentingannya Gue bengkek itu si spion Gue ngaca lu mau tau Muka gue beceplak ituan Terus penyampaiannya juga tuh Deliverinya tuh membuat kita bener-bener kayak ngerasa Apa ngebayangin kejadiannya Berasa ada disitu Itu seru banget pok Terus perempuan jadi jadian loh ternyata lu ya Bisa jadi apa aja maksud gue Bisa jadi penyanyi Bisa jadi pelawak Jadi putri Indonesia model tadi Iya gak mungkin kalo putri Indonesia mah Kenapa ya bang Karena bogel Kita kasih temukan buat maaf pak Jadi lucu ya Halo kata gue mah Oh menyala bestiku Oke Denny Kok apa ini adalah ini buat anak-anak yang nonton jadi contoh ya Gak punya sim KTP nembak Nembak surat nikah Iya KTP KTP nembak Nikah polisi gak berhenti Nikah muda banget Belum gak lama kelar Lagi namanya Tapi kelebihan Pua Alpa menurut gue adalah Penyampaian ya Pua Alpa lebih relax Jauh lebih relax Hari ini kita Jadi nyampe ini Kita sabar sepanjang apapun ceritanya Pua Alpa Kita menikmatinya enjoy Tanpa sadar kita ngedengerin terus gitu Amin amin Itu sih dan banyak cerita-cerita lainnya yang ternyata Oh ternyata perjuangannya Pua Alpa berat juga ya Dari dulu sampai hari ini Keren Pua Alpa Keren Keren Wahyu Ternyata cerita hidupnya banyak juga yang Banyak Banyak banget selain cerita sama suami ya Banyak Saya banyak banget sebenernya cerita Bang Denny tau Jangan cerita saya sebenernya Bang Denny tau Cuman ya banyak yang harus diceritain banyak yang enggak juga Yang enggak kayak gimana sih Kok simpan aja cerita lu Siapa tuh lu masuk ke babak berikutnya Oh iya Ya udah jadi bagus ya Mantar ekspresif 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 Tiga Dewan Juri positif tentang lu Yes Yes Ya udah Terima kasih Pua Alpa Sama-sama Mudah-mudahan positif ya Lalu sebab berikutnya ya Sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lalu sebab lagi buat Pua Alpa Oke Pesta yang berikutnya nih Dia artis yang diimpor langsung dari negeri Sakura Jepang Dan ini mencoba peruntungannya di Indonesia tercinta Langsung saja inilah dia Kenta Yamaguchi Kenta Kesini yuk Kenta Yamaguchi Apa kabarnya Gambarimasu Oh ini bahasanya belum diatur Bahasa Indonesia Udah lancar bahasa Indonesia Tapi Kenta nih Kenta nih kan Nama Kenta ini diambil dari nama orang tuanya Kalau Denny kan nama orang tuanya kan Dede dan Ningsi kan Ayu Ya kan Agus Dan Yuni Ya Oki Oki dan Kio Ini Ojan dan Rizky Ojan dan Rizky Kedua-duanya laki dong orang tua gue Kenta ini juga Kedua orang tuanya juga Yang membuat nama dia nih Iya ada artinya Kenta, Niken, dan Tarjo Bukan 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 Kenta Sudah siap Ikuti omongan gue Ikuti bahasa gue Ya Ikuti omongan saya ya Oh iya Bahasa Indonesia biar lancar Lancar lah Penonton Penonton Kalian sudah siap kan Kalian sudah siap kan Dengerin cerita AQ Dari ECL aku Sesaat lagi ya Sesaat lagi ya Tetap di COD Tetap di COD Yuk Yuk Tunggu lagi nanti Tunggu lagi Tunggu nanti Nanti Aku 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 Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi